Surabaya dikenal sebagai kota wisata sejarah. Ada banyak tujuan wisata sejarah yang dapat dikunjungi bagi para wisatawan. Mulai dari museum, taman, hingga tempat-tempat heritage yang etnik dan unik. Nah, kali ini Tim Lentera TV akan mengajak Sobat Lentera untuk mengunjungi salah satu tempat bersejarah yang memiliki usia ratusan tahun. Gimana kah itu? Let's go! Perayaan Tahun Baru Imlek jatuh pada awal bulan kedua selasa 1 Februari 2022. Merayakan Imlek, masyarakat Tionghoa tentunya melakukan ritual ibadah yang dilakukan di kelenteng masing-masing. Di sudut utara kota Surabaya, ada salah satu kelenteng tertua yang sudah berumur ratusan tahun lho, yakni kelenteng Hok Ankyo atau Sukaloka. Nama Sukaloka memiliki arti hati yang riang. Kelenteng Sukaloka berdiri pada tahun 1821. Artinya, kelenteng ini sudah ada sejak 200 tahun yang lalu. Awalnya, kelenteng ini berfungsi sebagai rumah singgah bagi para pendata etnis Tionghoa. Kelenteng Sukaloka dibangun berawal dari kapal-kapal sudagar dari China yang sering mampir ke daerah Pabean. Kapal-kapal sudagar tersebut juga bersandar di Kalimas, terutama dekat Pabean dan Selompretan, sehingga membuat ratusan awak kapal kadang beristirahat di sana. Kemudian, muncul ide dari perkumpulan tersebut untuk menirikan tempat ibadah dan istirahat untuk awak kapal. Lampat laun, semakin banyak pemukim dari Tionghoa yang mendiami budaya tersebut. Hingga akhirnya, rumah singgah itu digunakan sebagai rumah peribadatan dan dikenal sebagai kelenteng Hok Ankyo. Ornamen kelenteng yang telah ditapkan sebagai bangunan cagar budaya ini bergaya Tiongkok kuno yang didominasi warna merah dan memiliki corak tinta keemasan. Adapun interior kelenteng ini didesain dengan gaya budaya Fujian. Hampir semua ornamen kelenteng Sukaloka masih asli sejak abad ke-19 atau sejak awal kelenteng berdiri. Hanya saja di bagian belakang, terdapat tambahan bangunan sekitar 100 tahun setelah bangunan utama berdiri. Di bagian dinding bangunan utama kelenteng, terdapat lukisan yang menceritakan kisah Samko, yang merupakan kisah melegenda bagi etnis Tionghoa. Batung O Tiekong dan Chin Siok Po berdiri di kanan dan kiri pintu masa utama seolah menjaga pintu. Kelenteng ini memiliki 22 altar pemujaan dewa. Ke-22 altar tersebut tersebar di dua ruang utama dan ruang samping. Seperti altar Tuhan Yang Maha Esa, penjaga pintu atau Chin Siok Po, Dewa O Tiek Kiong, Dewa Mak Chopo, Dewa Kwan Kong, Dewa Sek Dian Sante, Dewa Hoke Chin Seng atau Dewa Bumi, Dewa Pek Hoke Ya atau Macan Putih, dan sejumlah dewa lainnya. Kelenteng Sukaloka merupakan kelenteng tridharma yang memfasilitasi peribadatan umat Kongwucu, Buddha, dan Tao. Wah menarik ya Sobat Lentera. Jika ingin lebih banyak ulasan tempat-tempat menarik yang lain, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ramah Surya di Lentera TV Jika ingin lebih banyak ulasan tempat-tempat menarik yang lain, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Jika ingin lebih banyak ulasan tempat-tempat menariknya. Terima kasih.